Polisi hingga kini belum menemukan titik terang penemuan jenasa di pesisir pantai Lampung Selatan karena kesulitan mengidentifikasi korban yang jasadnya tidak utuh. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Polisi juga meminta warga yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor untuk dilakukan tes DNA untuk mengetahui identitas korban. Keluarga-keluarga baik dari wilayah di Sembrang, di wilayah Korda, Banten, maupun di wilayah kita yang hilang, tenggelam atau mungkin kecelakaan air yang mengakibatkan korban dengan dunia. Jadi kita juga tidak bisa berspekulasi terkait korban ini apakah terkait peningkat pidana atau bukan. Terus kita masih terus melakukan kegiatan penyelidikan. Jurnalis Kompas TV, Teku Halid Cia sudah bersiap dengan informasi terbaru dari Lampung Selatan. Selamat siang, Halid. Apakah hasil otopsi tiga jenasa ini sudah keluar, Halid? Ya, merci dan juga saudara. Saat ini memang otopsi ketiga jenasa tanpa kepala ini belum dilakukan oleh rumah sakit. Rencananya, Rumah Sakit Bawabazar dengan tim forensik yang ada akan melakukan otopsi pada Senin 11 September nanti. Hasil otopsi ini memang sangatlah penting. Guna mengetahui penyebab kematian ketiga jasad yang ditemukan oleh warga di pesisir Laut Lampung. Guna mengidentifikasi apakah penyebab kematian para jasad ini disebabkan dari laka laut atau tindak pidana. Saat ini tim SAR Lampung sudah mulai berencana akan melakukan penyisiran laut di lokasi Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan agar dapat melihat apakah adanya jasad lainnya di pesisir Lampung yang belum pernah diselalui masyarakat. Halit, polisi meminta warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk melapor. Hingga siang hari ini apakah sudah ada yang buat laporan, Halit? Ya, sampai saat ini pihak kepolisian masih belum mendapatkan laporan terbaru terkait warga yang hilang dari di sekitar Lampung. Namun, pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait warga yang kehilangan keluarganya. Kepolisian Polres Lampung-Selatan dan Polda Lampung akan bekerjasama dengan Polda Banten untuk mencari dan menampung aduan masyarakat keluarga yang hilang. Saat ini, polisi masih menunggu laporan-laporan tersebut. Kali ini dinilai penting lantaran akan dilakukan tes DNA guna memastikan dan mengidentifikasi identitas para korban. Polisi meminta warga yang kehilangan anggota keluarga untuk melapor agar bisa mengidentifikasi tiga jenasa. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Teku Halit Syah yang melaporkan langsung dari Lampung Selatan. Terima kasih.